Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mendapat sorotan terkait beberapa kontroversi dalam kepemimpinannya. Salah satu permasalahan yang mencuat adalah terkait pengelolaan pandemi COVID-19. Beberapa pihak mengkritik kebijakan Ganjar yang dianggap tidak konsisten dan terlambat dalam menangani penyebaran virus. Selain itu, Ganjar juga dihadapkan pada kritik terkait transparansi penggunaan anggaran dan kebijakan pembangunan di Jawa Tengah. Beberapa kelompok masyarakat menilai bahwa ada ketidakjelasan dalam penggunaan dana publik dan keputusan pembangunan yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan rakyat. Polemik terbaru juga melibatkan isu politik dengan beberapa pihak menuduh Ganjar terlibat dalam konflik kepentingan dan dinilai tidak netra dalam menangani isu-isu politik di daerahnya. Meskipun Ganjar Pranowo memiliki popularitas tinggi di kalangan masyarakat, tetapi kontroversi-kontroversi tersebut menjadi fokus perdebatan dan pemantauan dari berbagai pihak yang menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan daerah.